Gunting Pita dan Potong Tumpeng, Tandai Reopening Pasar Segar Kopo Wadah Balat Infoburinya, Pasar Segar Kopo, yang beralamat di Jalan Taman Kopo Indah II, melakukan reopening dengan wajah baru, Sabtu, 21 Oktober 2023, ditandai dengan Gunting Pita dan Potong Tumpeng oleh jajaran direksi dan direktur. Gunting Pita, yang pertama adalah Bapak Direksi, sehingga memegang Gunting, selanjutnya nanti Bapak Jakalit, kemudian selanjutnya juga Bapak Direksi. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu. Bapaknya silahkan ke depan. Tahan dulu. Dengan hitungan, undur 31. Nanti disambut dengan tepuk tangan oleh hadirnya. Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangannya, mana? Acara diawali dengan atraksi Barongsai dan upacara adat Sunda, membuat reopening semakin semarak, apalagi atraksi Barongsai, yang sangat disukai anak-anak dan dewasa. Andreas Setiadarma dan Jaka Halim, selaku direksi, didampingi Muhammad Fitri Yatna selaku direktur, usai melakukan potong tumpeng meyakini, pasar segar Kopo akan semakin maju dan berkembang. Dia menegaskan, seiring tuntutan masyarakat, agar pasar segar bisa lebih berkembang, maka membutuhkan inovasi dari pihak manajemennya. Saya menerima kesulat-kesulat dari orang pasarnya sendiri. Jadi, kami di Jakarta mempertimbangkan apakah yang terbaik untuk pasar di Kopo ini. Jadi, pertimbangannya salah satunya yaitu pasar yang memang kita buka di lantai dua, itu mereka mengharapkan untuk dikendalakan atau ditambahkan di area bawah. Karena memang keluhannya sangat banyak. Jadi, kita pikirkan semata-matanya, akhirnya memang kita setujui. dan inilah hari yang sangat baik. Saya melihatnya ini sangat menggantirakan dari antisipasi dari pasarnya sendiri, dari penghujungnya sendiri. Saya berterima kasih kepada para pedagang. Firman, salah satu pedagang yang mendapatkan door price. Dia mengucapkan terima kasih atas inovasi demi perkembangan pasar segar ke arah yang lebih maju. Aku perwakilan pedagang pasar segar mengucapkan terima kasih kepada manajemen untuk program Agar ikhtiar manajemen pasar segar yang dikepalai Rahmat A. Wijaya terwujud dengan mulus diisi tausia seputar dunia usaha yang dicontohkan dalam agama disampaikan Ustadz Dr. Robi Permana. Bahkan pihak manajemen juga bagi-bagi door price untuk yang berbelanja di periodisasi 14 sampai 28 Oktober. Hadiah berupa setrika, kosmos, sepeda lipat, kulkas dan puluhan hadiah lainnya diundi untuk pembeli. Terlihat para pemenang door price melakukan sesi foto bersama dengan manajemen pasar segar kopo. Di sela pembagian door price, manajemen juga menampilkan hiburan dari baraya entertainment yang dipandu MC Kondang Apih Igun dari keluarga Infoburinya. Dari Langit Pasar Segar Kopo Jalan Taman Kopo Indah 2 Kabupaten Bandung, Apih Igun, reporter dan Riri Indraswari kameramen Infoburinya yang terpercaya dan mendunia melaporkan. Terima kasih telah menonton!